ini untuk harga per ekornya 100.000 rupiah 150.000 ya Assalamualaikum Wr. Wb, Sobat Kisam dan Selamat siang untuk siang ini OMB Channel hadir di Pasar Pulung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur dan untuk posisinya ini ada di pas parkiran motor loss AKS yang ada baksa impaannya paling ujung, paling belakang ya untuk yang ini OMB Channel lakukan semoga sahabat bisa menenai semua dalam peran satu alatwa semudahnya dilansarkan dan diberiakan untuk rezekinya, amin dan meniap sebelah sini nih depan kita ada anak tangga kita masuk atau naik untuk anak tangga ini nah kita udah naik ya dan untuk setuju, itu kali ini kisah Bapak Haji Abu kita lihat untuk setuju kisah Bapak Haji Abu adanya di lantai satu untuk kisah-kisah jadi kami baru tunjuk kisah ini nanti bisa ikuti petunjuk video ini lebih abdul ya nah seperti ini untuk kisah-kisah untuk kisah-kisah ini channel rumah kaput bunyikan lanteng terima kasih Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas gimana kabar hari ini nih? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya dari kisah Bapak Haji Abu iya Mas ready bulu apa nih? ini yang baru masuk kemarin kisah-kisah Bapak Haji itu Bapak Haji tapi tinggal yang betina Mas oh tapi tinggal yang betina Mas oh ada 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 semua ya terus Mureh masih banyak ini Mureh lebih banyak ya oke selalu full ya pokoknya ya dari lokal nyampe import ya iya Mas kalau apa yang mangkuk dari sini jam berapa nih? jam 6 sampai setengah lima Mas jam 6 sampai setengah lima oke Bantuan kirim-kirim selalu bisa nih Mas Jogoditabek seperti biasa iya iya kalau ke pulau-pulau Jawa ya barang dikirim ke sitrakan dulu iya baru barang dikirim oke yang penting sama-sama amanah enak lah ya sama-sama amanah oke pokoknya jalin silaturami dengan amanah pokoknya mantap ya siap-siap oke kalau itu pertambahnya bagaimana nih? kalau pertambahnya kabar-kabar dulu Mas oh kabar-kabar dulu karena kalau kita tengah lagi banyak ya kita akan bisa oke jadi seperti itu ya iya Mas oke Mas kita langsung pantau aja untuk burungnya nih ya siap Mas dari burung-burung yang tersedia di kelasnya Bapak Haji Abu untuk persediaan dari stok murai muda hutan murai muda hutan ini terlihat lagi banyak banget di kelasnya Bapak Haji Abu jadi untuk teman-teman yang sedang mencari burung murai muda hutan ini stoknya lagi full kita pantau dari bagian yang bondolan dulu untuk murai dari muda hutan ini ini untuk murai muda hutan yang dari mana ini Mas? yang Thailand yang Thailand biasa kalau yang dari Thailand itu katanya di atas medium bedinya Mas ya? iya oke agak gedean sedikit agak gedean sedikit ya ini yang jantan terus udah udah makan purmas ini Mas? masuk semi purmas masuk semi dia ya? iya oke yang bondol kayak gini harga berapa Mas? bondol harga 800 mas 800 ribu? oke 800 ribu ya stoknya ada berapa Mas yang bondol kayak gini? berarti masih banyak dia? masih banyak oke masih banyak ya untuk pilihannya ya untuk teman-teman yang sedang mencari burung ini nanti bisa dipantau disini kalau nggak bisa memantau maksudnya ada kontak wire atas juga ya buat kirim-kirimnya nanti kalau yang ini masuknya ekor bukung ya Mas? iya Mas sama nih sama nih kayaknya cakep ya kayak ekor mulus atau ekor pendek ini stok-stoknya masih banyak kalau yang sebelah sini masuknya ekor tanggung nih Mas ya? iya Mas kalau ekor tanggung itu kisaran ekor berapa set ini Mas kira-kira? kurang lebih antara 15-16 15-16an ya? iya harganya per ekornya berapa Mas? 1 juta aja Mas 1 juta rupiah? oke 1 juta rupiah 1 juta rupiah burungnya mulus ya ini kayaknya bebas pilih ekor apa bagaimana Mas disini? kalau ini Mas kepasa ekor tanggung sama Mas oh ekor tanggung jadi sama semua harganya ya 1 jutaan ini Mas ya? burungnya belum makan fur semua ya dari Mure Mudah Hutan yang dari Thailand stoknya kayaknya banyak banget ada berapa ekor kira-kira disini Mas? yang ekor tanggung ada 50-an 50 ekor ya? oke berarti masih stok banyak ini kalau semua buat grosir harga lebih murah lagi Mas? kurang masalah buat grosir Mas harga di BAS saja oke di BAS saja ada kita bagi di atas video untuk nomor WA-nya ada juga bagian yang panjang super untuk ekornya dari Mure Mudah Hutannya ini untuk penampakannya seperti ini ya wah cakep nih harganya berapa Mas? yang panjang super? yang super 1,2 1,2 dia ya untuk harganya ini untuk stoknya ada pilihan banyak Mas jadi untuk yang mau dari panjang super stoknya kisaran ada 20 ekor ya oke ini untuk stok-stok dari Mure Mudah Hutan bodinya lumayan ya untuk yang dari Thailand untuk stok-stok yang dari panjang super ini untuk stoknya sampai bagian depan jadi stoknya ini masih banyak banget untuk yang panjang super kisaran 20 ya jadi ada pilihan mantep nanti untuk teman-teman yang mau mantel dari burungnya ini mentoknya di ekor berapa Mas? itu kemarin di penggarisian Mas 18-an 18 18 cm-an ya untuk ekornya yang sebelah sini juga ada stok dari burung kepudang kepudang ini kepudang yang dari Bali terus untuk burung kepudangnya burungnya belum terlalu derasa ya di bagian paru dia masih rada hitam seperti ini burungnya makannya masih buah seperti buah pisang jadi untuk harganya berapa ini Mas? kalau harga ini normal 2,5 Mas 2,5 Mas ini ekornya jokor atau bondrol Mas? ini Mas? ini kemarin sudah banyak yang patah Mas oh kemarin banyak yang patah dia oke kalau yang ini bagaimana? ini agak kurang sehat ini agak kurang sehat tapi ada ekor dia ya? ada mulu ada ekor ini maunya dia maunya ulet hongkong doang makanya ya oke mungkin kurang enak badan nih nggak dikasih pisang ini pisang nggak mau ya Mas? nggak mau maunya ulet hongkong doang seperti itu ya untuk yang mau nyembuhin dari ini harga berapa Mas? 150 ribu ya 150 dari burung kepudangnya ini untuk yang mau nyembuhin dari burung kepudang lagi kurang enak badan aja ya selain dari itu nggak ada minusnya lagi kurang enak badan seperti ini jadi untuk makannya dia maunya ulet aja yang dimakan dari burung kenari ini juga selalu disediakan untuk stok dari burung kenari di kiosnya Bapak Haji Abu ini untuk harga per ekornya 100 ribu rupiah dari kenari loper warna cerah ya seperti ini untuk penampakannya nah jantan betinanya nanti untuk burung-burung seperti ini teman-teman kita langsung sek di kios kalau nggak kalau mau kirim-kirim ya ada kontak web atas video nanti sudah dipilihkan untuk yang menjalankan harganya 100 ribu berasal harga normal berasalan 120an stoknya masih banyak ya buat stok penghabisan ketinggalan kalau yang sebelah sini loper gelapnya warna gelapnya seperti ini harganya per ekor 80 ribu untuk yang ini yang sedang mencari burung penari loper gelap juga ada masih siap paut ya di sekitar 2-3 bulan kalau yang sebelah sini masuk loper pocong atau loper warna putih harga 150 ribu untuk per ekor dari burungnya ini sampai sebelah sini ada pandang-pandang harga berapa pandang mas sama samakan aja ya tinggal 1 soalnya ya oke tinggal 1 jadi sama pandangnya 150 ribu stok 1 ekor pandangnya kalau yang putih masih banyak ada juga dari penariu AF super terserah 180 ribu ya biasa harga normal ini 2 setengah ya oke harga normal biasa 2 setengah ini buat stok ngabisin aja jadi 180 ribu nanti bisa dipilih-pilih ya dari penariu AF nya seperti ini untuk warna-warnanya bagian bawah ini warna serah juga sama mas sama ya taunya juga stok buat penghabisan sih ya iya jadi dikasih sama aja buat seperti abis maksudnya ini kalau di bagian atas dari kenari yang AFS ini untuk kenari AFS ini pantanya udah kacoran ya nah udah kelihatan berbunyi dia suaranya udah kedengaran ya ini untuk harganya dikasih 400 ribu biasanya 4 setengah ini dari kenari AFS atau AF super seperti ini jepravim nya juga ada ini untuk perpasang harganya 200 ribu maksudnya jepravim jenis ausi ya kalau yang ini seperti ini untuk penampakannya stoknya ya masih ada untuk pilihan dari burung seperti ini buat api ini mantep atau buat tenak-perenak untuk yang mau belajar ternak nih dari jepravim dari stoknya murahe pastolan atau lepas rosol juga ada ini biasa kalau dari murahe pastol itu ekornya kisaran 16 17 dan 18 terpantauinnya burungnya udah pada rajin bunyi belum mas udah ya udah pada rajin bunyi harganya bagaimana ini 2 juta harganya 2 juta 500 oke 2 juta 500 burja ya atau burung aja ini diantau sepak-sepak dari murahe pastolan stoknya kisaran ada 4 ekor lagi disini jadi ada pilihan untuk yang sudah mencari murahe pastolan dari stoknya burung murahe murahe trotolan juga selalu disediakan di setiapnya bapak aja bu untuk yang terotolan APBN peternak seperti ini untuk terah-terahnya bagaimana yang ini mas ini indukannya indukan prestasi mas rata-rata mas rata-rata kalau yang dari APBN itu indukan prestasi mas iya mas prestasi lokal jawa gitu kali ya iya oke untuk indukannya ekor berapa itu indukannya ekor 20an mas kurang lebihnya mas eh 20 gilanya masih banyak ini kalau yang APBN masih banyak mas ada 10 lebih mas ada 10 lebih ya nanti bisa dipilih-pilih kita ambilkan buat sampel aja nih mas iya mas ini gaya-gaya nya udah mantep ya iya harganya bagaimana nih mas harganya 1,5 1,5 harganya ya iya mantap indukannya besar ya dia ya terpantau rilis oplong semua mas udah terpantau rilis juga oke terpantau ini udah rilis oplong kalau yang ini bagaimana ini ini yang indukan yang apa ring APBN BNR ini double ring dia ya iya APBN dan itu CBR ini yang terakh blorok mas terakhnya blorok iya indukannya blorok indukannya blorok iya iya APBN terakh blorok APBN BNR berapa ini ini 1,8 1,8 roknya juga ada pilihan ini mas masih ada 5 ekor mas ada 5 ekor mas ada 5 ekor dia udah ngeplong-ngeplong belum yang ini mas sama mas miripin ngeplong gitu mas udah ngepantau di negeri ngeplong ya iya makannya ada rilis supur juga ya di sini ya kurpulnya ini mas campur mas ada pur kasar pur halus seperti ini ya tambahnya kroto sedikit sama jangkri oke buat vitamin ya biar padanya biar tambah rajin mas biar tambah rajin mas kasih makan enak ya iya kalau yang sebelah sini ada stok dari burung anis kembang ini untuk anis kembang yang dari ternakan yang masih pastolan ya maksudnya trotolan ini untuk harganya 450 ribu stoknya biasa di sini juga selalu disediakan ini untuk burungnya full ini sampai ke ujung ya dari anis kembang seperti ini dan pastinya udah menghancur kita lihat ini dengan dekat untuk burungnya seperti ini ini dia ya dari anis kembang yang masuk masih trotol ada juga dari anis merahnya untuk yang masih trotol ini untuk anis merah ini yang dari ternakan cuman dia nggak pakai ring kalau yang ini ya nggak dikasih ring tapi jaminannya jantan ini jaminan jantan jaminan jantan harganya 450 ribu seperti ini untuk burungnya ada pilihan yang sedang mencari burung ini nanti untuk teman-teman yang sedang mencari burung anis merah ini juga ada udah makan full juga ya dari anis merah ini udah makan full total oke ada sebabnya dari burung cuca hijau kalau cuca hijau ini terpantaunya untuk burungnya ini udah jadi atau udah berbunyi ada stok tiga ekor yang sedang mencari burung cuca hijau udah terpantau bunyi ini burung pemangani ya harganya berapa nih mas? Rp1.200.000 Rp1.200.000 ini udah rajin belum mas? rajin rajin dia ya? oke burungnya ada di bagian atas ya stoknya ada tiga ekor dari burung ini nanti bisa dipilih dulu yang sedang mencari burung cuca hijau dari stoknya burung jalak ini ada jalak jalak suren jalak suren jalak suren pantauan udah dewasa biasanya disini selalu disediakan untuk stok dari burung jalak suren dewasa dan dalam betinanya pasti ada ya dan untuk burungnya ini udah makan fur pasti udah bunyi kalau udah dewasa harganya Rp450.000 kalau udah terpantau dewasa jalak hongkongnya sebelah sini juga ada dari jalak hongkong yang masih usia muda remaja ya maksudnya harganya berapa nih mas? Rp1.800.000 Rp1.800.000 ini jantan jantan apa belum mas? iya maksudnya pilihan jantan ya oke jadi jalak hongkong udah makan fur yang sedang mencari burung jalak juga ada udah pantau bunyi juga ya oke udah pantau bunyi juga dari jalak hongkongnya selalu tersedia juga dari burung perkutut ini untuk perkutut perkutut bangkok semua jadi disini ada yang bahan ada yang udah terpantau pada manggung-manggung di bagian atas dari burung perkututnya nanti untuk teman-teman yang cari manggungan juga disini udah tersedia ya nanti bisa dipantau disini untuk harganya itu kisaran Rp500.000 kayaknya mas ya yang udah manggung ya di atas ini ya kisaran Rp3.500.000 sampai Rp500.000.000 oke Rp3.500.000 sampai Rp500.000 ya di bagian atas yang udah terpantau manggung nah kalau ini yang masih bahan-bahan nih di bagian bawah kalau yang masih bahan-bahan ini berbagai jenis ya disini untuk ternakannya yang bangkok kali bangkok untuk ternakan dari burung puter bangkoknya dan harganya ini yang sebelah sini nggak ada tali nih ya kosong seperti ini harganya Rp200.000 ini mungkin dari beda ternakan beda ternakan dia beda harga ya yang jelas sih beda dari suara oh beda dari suara yang jelas ya oke yang jelasnya beda dari suara nah kalau yang ini nih ada tali begini beda lagi nih kayaknya ya kalau yang ini harganya Rp250.000 ya kalau yang ini kalau yang ada tulisan super-super nih banyak nih tulisan super ini harganya Rp300.000an berbeda-beda ya dari harga kualitas mungkin seperti ini kita lihatin untuk burungnya yang super lebih mantapnya sih nanti teman-teman yang sedang mencari burung perkutut bisa langsung dipantai di busnya Bapak Haji Abu stoknya ini selalu banyak ya selalu full dari burung perkutut bangkok kali bangkoknya nah ini dia seperti ini untuk penampakan dari burung perkutut kalau yang sebelah sini ada perkutut putih lurik yang udah terpantau pada dewasa semua ini harganya Rp300.000 untuk rekornya dari burung perkutut ini stoknya full ya masih banyak untuk pilihan jadi kalau semua jantan betinanya nanti untuk temen-temen yang mau bisa langsung dipilih disini ada dan ini untuk bagian yang di depan dari burung perkutut yang di bagian depan ini untuk yang diombiok seperti ini kita lihat ya yang diombiok tapi kalau yang diombiok seperti ini biasa harganya Rp150.000 itu katanya sih untuk ternakan ini dari yang pilihan pada juara-juara ya di kisaran Jakarta ini jadi berbeda-beda ternakannya ini semen bangkok kali bangkok ya stoknya masih full banyak ini udah pada berbunyi dia ya masuk silver dewasanya ini nah udah terpantau bunyi juga ya harganya ini udah dewasa tinggal dengerin harganya Rp200.000 ya iya mas Rp200.000 tinggal dengerin udah dewasa jantan-jantan betinanya dari burung perkutut ada semua disini mas ya pokoknya ada jantan betina mas ada ya tinggal perlunya cemaninya berapa ini sama Rp200.000 cemaninya Rp200.000 dewasa tinggal dengerin bunyinya ya biasa kalau dari burung perkut udah dewasa udah pasti bunyi dia kalau yang ini masuknya putih banget nih mas ya iya putih kapas mas ini namanya putih kapas dia iya oke putih kapas ini maksudnya jantan atau betina nih? ini betina mas yang jantan ada nggak? jantannya kosong tapi biasa kalau dari betina itu manggung apa nggak sih mas? kalau bunyi ya nggak bisa manggung mas oh manggung dia tetep bunyi cuman nggak manggung kayak itu iya ini buat indukan aja ya buat indukan harganya berapa yang ini? harga Rp750.000 Rp750.000 kalau yang jantan biasa harga berapa? harga Rp1.000.000 mas oh biasanya harganya Rp1.000.000 ya kalau yang jantan umuran dewasa tapi ya udah tinggal dengerin bunyinya ya dari burung perkutut kalau udah dewasa udah pasti bunyi kan mas? pasti bunyi mas nggak ada di pisang mas oke kalau di sebelah sini ada juga perkutut mojopahitnya ini iya mas perkutut mojopahit tersedia udah pada dewasa sih? ini jelola semua udah pada dewasa semua udah pada dewasa semua mojopahitnya harga berapa? harga Rp500.000 mas Rp500.000 mas Rp500.000 mas udah pada terpantau bunyi ya udah pada bunyi mas Rp500.000 mas udah pada terpantau bunyi topnya ada pilihan 6 mekor 6 mekor ya ini dia untuk pantauan teman-teman kita yang sedang memantau burung di jasanya Bapak Haji Abu selalu disediakan untuk burung perkutut dan burung-burung kenari yang masih obyokan dari burung red skin kita pantau yang sebelah sini ada red skin double dilute jadi untuk red skin yang paling mewah ini ya red skin double dilute pantauannya untuk burung jantan tapi belum dewasa untuk yang ini ya maksudnya masih taut ya harganya berapa ini mas jantan Rp1.000.000 mas jantannya Rp1.000.000 mas kalau yang betinanya betinanya Rp500.000 betinanya Rp500.000 ya yang dari dober dilute ini tersedia disini untuk red skin biasanya kalau disini red skin nya itu komplit red skin klasik dilute dan dober dilute dan untuk yang sebelah sini yang betinanya yang tadi harga Rp500.000 ya oke red skin dilute yang udah terpantau riwit rajin harga berapa ini yang jantan Rp750.000 Rp750.000 yang jantan ya ini udah terpantau rajin dulu ya di bagian atas doknya juga ada pilihan ini mas masih banyak pilihan mas kalau sumpah masa pasang harganya berapa mas ini sepasang ini kasih Rp1.000.000 saja satu pasangnya Rp1.000.000 ya oke satu pasangnya Rp1.000.000 burungnya makan apa disini kalau ini Juhawud sama Mie Gersip mas Juhawud dan yang Gersip oke kalau yang ini masuk dari bagian yang yang red skin klasik red skin klasik juga stoknya melimpah ini soalnya soalnya ternak disini mas ya iya mas jadi ada terus dia ya ada terus ini sepasangnya harga berapa yang ini mas pasang harga Rp750.000 Rp750.000 jantannya aja kalau yang jantan cukup Rp500.000 jantannya Rp500.000 masih usia paut ya tetototlan ini mas ya sepaut maksudnya ini kalau yang ini emang apa mas sama nih mas 100 oh sama stoknya ya berarti stoknya pulih banyak pokoknya dari dulu sedikit seperti biasa dari burung Cuca Cungko ini selalu disediakan untuk stok dari burung Cuca Cungko ini untuk burung dari Cuca Cungko ini pantuannya udah udah terpantau bunyi popular ini udah pada bunyi semua mas udah pada bunyi semua iya yang jantan ya jantan ada betina ada mas oh jantan betina ada itu bodinya besar ya mas ini bodinya saya bilang sedang sedang lah mas sedang lah ya oke harganya berapa ini Rp2 jutaan harganya Rp2 jutaan ya bisa nego mas ya apa-apa mas bisa dinego juga oke jadi nego ya stoknya selalu tersedia pokoknya disini kalau ini yang betina nih iya yang betinanya bagaimana ini mas betina juga sama rajin-rajin juga mas sama rajin ya iya tapi untuk harganya sama nggak itu 1,7 1,7 iya yang dari betina ini sama ya ini udah rajin nih seperti ini nih dia lagi berbunyi kalau yang sebelah sini sisa rowo bagian yang masih anakan ya masih anakan berarti belum terpantah jantan betinanya belum di test belum ya belum di test enak harganya untuk per ekornya berapa? 5,5 mas 5,5? iya stoknya ada berapa mas? ada 3 ekor ada 3 ekor sarowo ya masih anakan ya yang biasa abis-abis udah makannya dikasih tuh makannya pisang mas pisang aja dia? udah makan sendiri oh udah makan sendiri itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari keosnya Bapak Haji Abu untuk bias bulu lengkap ya disini dari bahan gacoran impor lokalan harganya juga cukup terjangkau nanti kita langsung merantau atau pantau kok ya mas ini terima kasih banyak ya oke sama-sama mas mudah-mudahan sehat selalu mas amin buat OMC juga tetap semangat oke semakin tambah banyak subscribe amin terima kasih banyak mas ya sebenarnya keasnya makin tame ini amin dari keas Bapak Haji Abu teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya oke itu dulu silahkan dikunjungi untuk keas Bapak Haji Abu terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih